Balik lagi sama gue, Rico Lubis Salah Create Ini konten baru nih Bi ya Konten baru Konsepnya kayak gimana untuk sekarang? Jadi kita dengerin beberapa temen atau tim urbin followers kita Yang mau curhat tentang kehidupan percintaan, kehidupan seks Kan seks salah yang normal, kan seks salah yang normal Buat pasangan suami istri boleh dong Iya terus juga mungkin drama-drama di perkantoran, drama di keluarga kalian Kuliah Kuliah Atau di SMA Lolopada Nah ini kita dengerin Siapa tau kita bisa kasih solusinya Atau gak kita minimal dengerin Jadi pendengar yang baik Anjre Nanti kalian juga bisa tanya-tanya Mungkin gak langsung kesini kok ya Kita filter juga Bisa di section comment di instagram kita Itu bisa bebas tanya apapun Nanti gue sama Rico Akan kasih masukan atau input Solusi Bisa juga kalo mau cepet bisa DM ke snap underscore 5 Aku jadi gede ya Itu cepet Itu orang dalem tuh Kalo bang 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 Pertanyaan gue lu DM aja Namanya Wisku Jangan Jangan Urben.ing Gak dipolori dikit juga Jadi gak terlalu impact juga Nama show nya apa nih Bisa Jakarta Love Story Bisa Jakarta Break My Heart Bisa Jakarta Undercover Jakarta Undercover Jakarta Thai juga bisa Tadi sih udah ada 5 atau 6 Untuk episode ini udah nantri Untuk telepon Kita bisa terima mungkin Kalian nelfon kardu kredit Pertanyaan sih ya Hahaha Betul 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 Halo 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 Ya Dengan siapa ini Kenalin gue Jo bang Jo Jo Halo Jo Iya bang Ya Gimana ada masalah apa nih Jo Yang bisa kita bantu Gue curhat bentar gak apa-apa ya bang Gak apa-apa bentar tapi ya Karena banyak yang ngantri Iya bentar Oke siap bang Gimana tuh Jadi Ini masalah percintaan ya bang ya Oke Berarti Riko yang jawab nih Hahaha Ya boleh deh bang Riko bang biar terserah deh bang Jadi Gue ditinggal lamaran bang Hahaha Makanya sedih banget tuh ya Terus tuh Terus tuh Ya terus Ditinggal lamaran bang Padahal gue pacarnya udah 3 tahun Oke Ancur banget bang hati gue bang Nah lo tau dari mana Ditinggal lamaran lo Gimana ngegepinnya Ya temen-temannya bang info ke gue Temen-temannya bang info terus kasih foto ke gue Ini nih cowok Yang mau ngelamar dia gitu Lebih ganteng dari lo gak tuh lakinya Enggak sih Jujur Jujur Jangan-jangan begitu Jok Kita gak tau lo ganteng Jadi gitu bang Gue pacarnya udah 3 tahun Tiba-tiba gue di saleg bang Jadi pertanyaannya apa nih Cari solusi Apa yang lo mau Solusi apa Gimana cara gue biar bisa move on bang Gimana tuh kok Gue sih jujur Sayang banget gue bang Kenapa teriak lo Gue sih Gue jujur Gue sih jujur Kalau Gue mungkin tipenya Sorry bang Gue mungkin tipenya kalau galau Gue otomatis mungkin akan ke temen-temen dulu ya Selama lo gak ninggalin temen-temen lo Di saat lo pacaran tapi dengan catatan Kalau lo pacaran sendiri-sendiri Terus lo datang ke temen-temen lo di saat lo lagi susah Dicengin lo Lo pacaran sendiri-sendiri Nah Enggak sih bang Gue masih Masih Komunikasi gue sama sahabat-sahabat gue Ya kalau menurut gue Solusinya sih Lo Minta Cewek baru sama temen-temen lo Biar bener Biar cewek Obatnya cewek cuy Ya betul Kayak gitu Masalah gue masih sayang gue bang Dimana 3 tahun bang 3 tahun bang 3 tahun bang 3 tahun bang Dia udah ada yang baru cuy Move on C'mon man Ih gimana lu Enggak lu Masih sayang lu mau balik lagi Ya udah gak bisa sih bang Mungkin Kalau sholat Kalau sholat mungkin mintas tuh sama Tuhan Biar hatinya dia dibukain Siapa tau dia mau balik lagi sama lo tuh Jo Itu caranya tuh ada dua tuh jadinya tuh Mau root temennya tuh yang lo mau ambil Gue sholat sih bang kayaknya bang Alhamdulillah 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 cakep Lah lu diundang ke nikahannya lu dateng gak? Wah enggak lah bang Gue biarpun ganteng 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 gini gue masih punya gengsi bang Oh iya jadi saran gue sih sama Bian Lo kan udah gede lah gue yakin nih Lo umur berapa ya? 25 bang Wah masih jauh bro Dulu Bian umur segitu keklem malem Lantai aja Gak usah dipikirin Gak usah dipikirin Kalimat bijaknya sih Gue lebih ketrek-trekan bang hobi gue Nah silahkan Nah itu trek-trekan bang Boleh juga tuh lu puas-puasin aja Cuma yang jelas sih intinya Masih banyak ikan di laut bro Asik Nah itu lu mau ikan yang apa tuh? Iya Iya bang Iya bang Nanti main-main ke kantor aja Ke kantor urben yang dicengkareng ya Bukan kantor kita Boleh 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 bang Iya kita ngobrol-ngobrol lah Siapa? Pokoknya gue doain lu bisa move on ya Siap siap Thank you bang Riko Siap Thank you Joe Iya thank you bang Biang Ya ya Nah gimana tuh kok Kalo diri lu sendiri udah pernah melewati itu Diselingkuhi Lu pernah sih gue Diselingkuhi Karena lu yang menyelingkuhi semuanya tuh gue Gak juga Tapi Ya diselingkuhi belum pernah gue Belum deh Diselingkuhi gue udah Wow Gimana Tapi obatnya emang harus keluar Harus keluar Harus kelambing Harus minum Dapet cewek baru gak pada saat itu Dapet cewek baru Obatnya Kehilangan Meki Eh Meki Angkow Kehilangan cewek Ya obatnya harus pake cewek lagi tuh Iya sih bener 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 Pertama kalo kata si Wisnu Kalo luka di dalem tuh Pake alkohol gitu Karena lukanya di dalem tuh Jadi harus minum gitu Gila Luka di luar Luka di luar pake alkohol Luka dalem pake alkohol Oh sama ya Wisnu emang snap5 nih instagramnya dia emang Dulu juga jamannya pacaran Gak nongkrong nih Bidi Gak pernah Nah jangan ditiru tuh Selalu ngilang Bagian udah putus dia nangis-nangis tuh ke kita tuh Gue udah putus nih putus gitu gimana nih Duit gue udah habis Habis Tapi intinya sih kalo menurut gue Lo pacaran masih di bawah umur 30 sih Ebi ya Jangan terlalu yang Ampe Apa ya Jangan kasih berapa persen kok 70 lah boleh Jangan kasih 100% gitu ga ya Tapi mungkin memang Kita ngomong gampang sih Biku juga gak tau nih Kalo pacar kita gal gado Kita diselipuin Mungkin kita gila juga kali itu ya Tapi intinya kan paling gak Lo masih punya temen-temen sama Bisa nongkrong lah Intinya biasanya Move on nya dengan cara itu Lo cari kesibukan aja lo laki-laki cuy Asik Daripada 100% ke 1 cewek Mendingan ada 4 cewek 25% 20 begitu tuh ya Nah Sebelum janur kuning Melingkar tuh cuy Prinsipnya begitu kan Belum nikah Jadi kalo ada yang kubur 1-2 Masih ada 2 lagi gitu ya Masih ada yang lain Pertanyaannya tapi banyak aja yang ngomong dia tuh Nah jadi Nah jadi Kayak gampeng tuh Ada 4 Tau tuh Joe Gimana sih Cepet sembuh Joe Nah tuh si Joe Aduh juga tuh sih Joe ya Gak laku mungkin dia kok Ditinggal Nah Masuk lagi Joe nih Ya Halo 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 Iya Dengan siapa ini Selamat siang Bang Dian, Bang Rico Ini dari Andi bang Oh Andi Andi dari mana Andi? Andi bang Dari Jakarta Gimana ceritanya nih? Gini bang Gue pengen curhat sih sebenernya bang Tapi singkat aja ya mungkin ya 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 Jadi gini bang Tipe gue Tipe gue Baik juga Nah 4 tahun Cuman Gue bingung nih Mau kemana 4 tahun ya Ya Jadi gitu bang Jadi Enggak lu mulai bosan Apa gimana? Jadi Enggak bang Enggak bang Enggak bosen Jadi Apa cuy? Mentok tuh deh Iya Gimana sih Gimana bang Cuman biasanya Paksa Paksa kali bang ya Biasanya Biasanya sih kalo Temen-temen yang beda agama tuh mulai pusing kalo udah ada desakan dari orang tua Nah Itu juga sempet sempet nanya sih Cuman gue juga bingung juga Malah gue Yang Masa gue gue Gimana bang Gue dari kecil Udah sama agama gue Kalo menurut gue sih Apa namanya ya Sebenernya Sebenernya sih jujur aja nih ya Ini boleh disurvey Walaupun gue tidak menyarankan Gue tidak menyarankan ya sekarang ya Temen-temen gue yang nikah beda agama banyak Bisa Gitu bang Tapi gimana nanti Kan kasihan anaknya Nah itu bukan urusan gue 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 kan cuma kasih solusi bahwa nikah bisa tapi Iya Iya sih Cuman Nah itu dia Gue mikirnya juga kalo nikah kasihan anaknya nanti gak bisa milih Kalo temen gue ada yang kalo cowok ikut bapaknya Cewek ikut ibunya ada yang begitu Cuma paling gak kan udah satu masalah ini teratasi lo nikah beda Iya bang Sebenernya bisa-bisa aja Temen gue ada beberapa Walaupun gue tidak menyarankan ya Balik lagi nih Gue gak nyaranin Tapi orang yang nikah beda agama ada Kadang stres juga gue bang Cuman gimana ya Itu Itu Lo pusing mulu lo kayaknya Gimana go Cewek lu IGnya apa Masa ditanyakan IGnya Enggak gini aja Kalo menurut gue sih Kalo menurut gue kalo emang Biasanya memang solusinya salah satunya ikut agama yang salah satunya gitu ya Cuman kalo dari orang tuanya menentang segala macem sih Saran gue kalian harus dewasa sih Asik Bisa dong Bisa dong Gimana bang Tapi dewasanya ya Orang tue gitu Dua-duanya keras Ya bisa makanya udah gak bisa dipaksain cuy Beneran Daripada lo backstreet Pacaran Masa kosong lagi gue bang Emang lo jelek Stoknya di Pas-pasan lah bang Pas-pasan Gak siang Berarti kayaknya harus nikah nih dia nih Tapi mungkin dia pas-pasan duitnya banyak nih Ah duit lu banyak gak tuh Maayan bang Gak banyak-banyak Ya bang Berarti Harus pisah tuh Kalo lu Maayan ngepas sih agak berat Yang masuk gitu Maksudnya diketawain gue Gak intinya kalo menurut gue sih Lo umur berapa? Dua tujuh bang Nah jangan dimudah-mudahin Justru bumbung Bumbung masih dua tujuan kalo menurut gue Daripada lo makin berumur ntar Makin galonya makin parah-parah lo Kalo gue bilang sih lo Udah nih Iya sih bang Tapi masa putus bang Baik-baik aja Tapi masa putus Tapi masa putus bang Kalo dari kita putus nih kayaknya nih Tadi siapa yang namanya dia? Andi Dari kita sih putus nih Karena gimana? Agama cuy Berarti gue gak nemu solusi dong nih bang Ya terserah lu dah Iya Mau gimana nih? Kita pengen ngancurin lo aja sebenernya Ada kawin lari Atau putus lo pilih mana? Kawin lari solusi bukan? Memang sih kawin lari Gue juga punya pikiran gitu bang Kawin lari cuman Jangan 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 Tidak Tidak ada duit nih kok Kalo lari kemana sih? Wah kalo gak ada duitnya jangan deh bener Ya lu lari kemana tuh kalo gak ada duitnya? Ya masa duit lagi bang? Ya emang itu? Kayak lu cowok Eh lu cowok harus jadi kepala keluar deh cuy Memang sih bang Ya gimana ya? Putus ya? Iya Beda agama sih menurut gue kalo kedua belah pihak tidak bisa menyatukan agamanya Berat cuy Nabung? Nabung dulu apa ya bang ya? Kalimung gini Nah dari kayak ngomong lu sih kayaknya nabung juga gak dapet-dapet nih Nih Enggak nabung ceweknya ya Ya boleh Terserah deh tuh Itu berarti solusinya ada tiga tuh yang lu coba semua aja tuh satu-satu Wah jangan deh bang Tapi yaudah bang Itu cukup sih menurutnya kalo emang putus yaudah gue Ambil dewasa aja bang Putus yaudah Cuman Sedih sih Cuman yaudah kalo gak bisa namanya agama Iya kalo dari kita sih begitu Kalo mau lu cobain hotline yang sebelah tuh tanya solusi dari mereka kapan Masa gue nanya lagi bang? Yaudah bang Kalo gitu Yaudah Ndi Iya thank you solusinya bang Thank you udah telepon deh Heheheheh Heheheheh Heheheh Gimana tuh gue? Kalo lu udah pernah pacaran sama yang beda agama? Pernah sekali gue Dari kalo lama? Setahun Setahun Kalo gue Setahun Kalo gue Setiap hari pacaran justru beda agama Heheheheh Heheheh Ini tuh terakhir 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 Bini gue sebenernya gue gak ada niat untuk seriusin Heheheh Heheheh Ini berarti Akhirnya Tapi lo akui gak dikala lo pacaran beda agama tuh pusing gak lo? Kalo disini susah ya? Maksudnya susah kan buat nikah kan? Iya Karena kalo disini kan mau nikah Disini Gimana mana sih nikah udah mikirin keluarga pacarin juga kan? Tapi kayaknya di luar beda agama gak apa kan? Cuman disini kansernya mungkin Gimana ya? Gimana kok disini kansernya Karena disini gak tau ya Kalo muslim kan Kalo muslim nikah agama Akad nikahnya beda tuh Betunya gimana tuh? Perjanjiannya Perjanjian Maksudnya akan nikah lah ya Kalo di Afrika gue gak tau gitu Beda agama gimana ya Tapi kenapa mantan lo non muslim semua tuh? Pergaulan kali ya? Enggak Yang gak Kebunan gue bener kok Kepede Gak dapetnya di tempat yang salah begini loh Tapi cuma dua kan mantan lo kan? Hahaha Iya kalo buat gue sih temen-temen yang beda agama sih Sebenernya kalo bisa sih jangan Karena kita di Indonesia tapi susah nih cuy Iya Nanti lo baper Ini apa? Izin? Izinnya juga belum ada Kok izin? Kayak mau bangun gendung kaya di sini keramaian iya kaya di keramaian tapi beberapa temen gue ada nikah beda agama tapi dia harus di luar negeri kan engga juga di sini tau, jangkup, laporin aja tuh harif, harif harif jangkup, udah jadi udah lima tahun samadriwe samadriwe ada, ada beberapa, bahkan beberapa selebritis juga ada sih itu, itu, itu gue gak tau lebih dalem kenapa mereka bisa tuh nikah tuh, cuma kadang cinta buta karena kita suka sama videographer kita nih si kisti iya, wah itu kemarin gue liat instastory nya main ice skating waduh, itu apa ya setiap malam minggu tuh, tapi dan begitu gue tanya rap, kapan nih rap tau bang karena gerdam bau udah gak apa-apa ya karena itu beda agama nah, padahal si kisti ini dulu kecilnya diharap loh iya tapi love is blind terbom gitu, itu terjadi di lingkungan kita oke saran gue sih, memang apa ya jalanin aja dulu, tapi jangan kelamaan nanti kutusnya makin susah jadi untuk per episode kita ada 2 telepon 2 telepon tadi ada si joe sama si andy untuk temen-temen yang lain kalau mau ada pertanyaan juga bisa komen di di kolom komen youtube nya sama di instagram di instagram, nanti kita kasih tau nomor telepon nya deh, setelah beberapa episode akan ada alright this is it for episode 1 episode 1 sampai disini tadi ada 2 telepon nanti kita akan lanjut sama masalah-masalah yang lain yang gak kalah beracuy peace out guys